Harga ayam potong di pasar tradisional Kabupaten Tanah Laut sejak Ramadan hingga saat ini terus mengalami kenaikan cukup tajam. Terpantau untuk ayam potong ukuran besar dijual hingga 80 ribu rupiah per ekor. Selain itu harga bawang merah juga alami kenaikan. Sepekan setelah Lebaran Idul Fitri, harga jual ayam potong mengalami kenaikan cukup tinggi. Terpantau di salah satu pasar tradisional di Tanah Laut pada Jumat lalu. Ayam potong dengan ukuran hingga 3 kg biasanya dijual 60 ribu rupiah per ekor. Sekarang tembus 80 ribu rupiah per ekor. Sedangkan ukuran sedang 2,2 kg dijual 55 ribu hingga 60 ribu rupiah per kilogram. Padahal normalnya 40 ribu hingga 45 ribu rupiah per kilogram. Salah seorang pedagang ayam potong mengatakan kenaikan harga ayam potong sudah terjadi sejak menjelang Lebaran Idul Fitri. Sedangkan ayam hidup yang mereka beli di kandang sudah mencapai 28 ribu hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Mahalnya harga ayam di kandang tersebut membuat pedagang ayam potong terpaksa menaikan harga jual. 1 kg 30 ribu yang hidup. Kalau yang sudah berpotong? Sudah potong ini dijual dikongan dulu. Paling besar? Besar lah. Besar. 70 ribu? Sudah berapa lama ini? Mulai. Yang berapa ini? Buasa tadi, buasa tadi, buasa tadi, buasa tadi lagi 75 ribu. Selain harga ayam potong, bawang merah juga mengalami kenaikan. Untuk bawang merah kualitas bagus dijual 60 ribu per kilogram. Sedangkan bawang merah kecil dijual 50 ribu rupiah per kilogram. Sementara telur ayam masih bertahan di harga 30 ribu rupiah per kilogram. Dari Tanah Laut, Zulkir Fiyunus, AI News melaporkan.